Aspidum Kejati Bengkulu, Herwin Ardiono menyatakan pihaknya baru menerima SPDP kasus tindak pidana narkotika jenis sabu yang tersangkanya kirmin. Dalam perkara yang menjerat mantan Nabi Nusa Kambangan tersebut ada dua jaksa yang akan menangani. Herwin Ardiono menegaskan dengan telah diterimanya SPDP dari penyidik Polda Bengkulu, Kejati akan meneliti berkas perkaranya. Aspidum menyebutkan tidak ada penanganan khusus dalam perkara ini. Apa ada penanganan khusus Pak dari kita Pak? Tidak ada, sama aja. Perkara itu sama saja. Tidak ada, tidak beda-beda kan ini bandar besar, ini perkara kecil, perkara besar. Tidak sama, sama. Tidak, bukan tergantung perbuatan melawan hukum. Terkait penanganan perkara itu proporsional dan profesional. Sama semua perlakunya, tidak ada hal yang khusus. Jadi sama semua, mau perkara pencurian, mau perkara narkoba, mau perkara apa saja, sama semua. Tidak ada perlakuan-perlakuan khusus. Pengungkapan bisnis narkoba tersangka Kirmin ini berawal personel Subdit 1 Dit Narkoba Polda Bengkulu menangkap seorang kurir berinisial SU alias Tris. Dari pengembangan itulah, Kirmin berhasil diamankan dengan tersangka Dede yang merupakan adik iparnya. Rendra Aditya Gunawan, RBTP melaporkan.